Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas cara melewati iklan yang ada pada shortlink Pite4Link untuk caranya seperti ini teman-teman. Tapi sebelum itu, saya menyarankan untuk kalian menggunakan aplikasi browser Google Chrome agar memudahkan kalian untuk melewati iklan pada shortlink ini. Oke, kita lanjut ke caranya. Nah, setelah kalian berada pada websitenya, kalian geser saja ke bawah teman-teman. Di sini, karena ada 2 iklan yang mengganggu nih, kalian tutup saja salah satu iklan tersebut caranya seperti ini. Kalian klik saja tulisan close ini teman-teman. Jika sudah, kalian cintang saja capcah ini. Setelah itu, kalian klik saja tulisan click here to continue. Nanti kalian akan diarahkan ke halaman selanjutnya. Di halaman ini, kalian scroll saja ke bawah teman-teman. Di sini, karena ada tulisan guide link nih yang berwarna hijau, kalian klik saja. Nanti kalian akan diarahkan ke website tujuan kalian. Nah, ini bagian pentingnya, kalau kalian diarahkan ke situs iklan seperti ini, tinggal kalian kembali saja. Setelah itu, kalian klik saja tulisan guide link ini teman-teman, sampai kalian benar-benar diarahkan ke situs yang ingin kalian tujuh. Oke, seperti inilah hasilnya. Nah, ya intinya, kalau kalian belum diarahkan ke situs yang sebenarnya, kalian klik saja tulisan guide link yang hijau tadi, sampai kalian diarahkan ke situs yang ingin kalian tujuh.